Halo semua sobat, selamat menonton ulasan Mimin di hari Jumat penuh berkah ini. Semoga kalian terhindar dari marah bahaya dan selalu dimudahkan resekinya. Aksi pencurian dan pembegalan tak ada hentinya menarget orang-orang. Karena itu kita tak boleh berdiam diri dan hanya menjadi penonton. Buat pelaku menyesal seperti yang dilakukan pria hebat di ulasan video berikut ini. Seorang penjaga masjid berhasil menggagalkan aksi pencurian modus pecah kaca mobil di keranji Bekasi. Hendak menggasak sepeda motor di area perumahan daerah Lamongan. Dua pelaku ini tiba-tiba terkejut ditegur pemilik dari dalam rumah. Terima kasih telah menonton! Anda yang memiliki toko harus memberikan pengamanan ketat toko Anda. Karena pelaku maling kerap berkeliling mencari target. Seperti yang dilakukan kedua pria ini. Dia terlihat membawa alat untuk membuka pintu toko yang diincar. Karena kesulitan pelaku memilih pergi meninggalkan lokasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Betul-betul maling itu tak ada kapok-kapoknya. Meski setiap hari kita melihat banyak pelaku yang berakhir tertangkap. Namun maling juga silih berganti mengintai orang-orang. Baru-baru ini pelaku kembali tertangkap saat mencuri sepeda motor di daerah Lumajang. Pelaku tak bisa berkutik di kepung para warga. Pelaku tak bisa berkutik di kepung para warga. Pelaku tak bisa berkutik di kepung para warga. ya Allah ke-4 segera ini mau ngepakai ini mau ngepakai kita komentar dihanur mari lagi sana ada tembakai tembak dihanur apa? coba coba ngerobong coba ngerobong polisi datang mari lambat ini kohonorofik barangkut atau anur hari sahabatnya nampak selamat menikmati area masjid menjadi tempat yang paling kerap di target pelaku pencurian belum lama ini pelaku terlihat berpura-pura melaksanakan sholat subuh berjamaah ternyata dia mengincar salah satu sepeda motor yang terparkir pelaku pun berhasil membawa salah satu motor menjauh dari lokasi namun saat di perjalanan motor itu tiba-tiba mogok hingga korban mendapati motor itu disimpan di bawah pohon selamat menikmati 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 seorang pria lagi-lagi berkontribusi menghabisi para pelaku kejahatan awalnya dua pelaku mengincar warga yang bersantai di tepi jalan keduanya mengambil paksa ponsel milik warga itu tiba-tiba pria yang hendak naik ke mobil menyerang pelaku salah satu pelaku tumbang sementara rekannya melarikan diri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dia mengatakan akan dijemput rekannya yang merupakan aparat kepolisian padahal yang datang hanya taksi online yang sudah dipesannya pelaku pun kabur meninggalkan lokasi area kos-kosan kembali di target pelaku pencurian sepeda motor terlihat pelaku dengan santai masuk menggasak sepeda motor di kosan daerah serengsak kecamatan kembangan jakarta barat akibatnya dua sepeda motor raib dibawa pelaku waspada sobat berikan pengamanan sepeda motor anda jika tinggal di kosan selamat menikmati 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 terima kasih